Selamat datang di Brain Quiz Channel, tempat di mana Anda bisa menguji pengetahuan dan menemukan kebenaran di antara fakta atau mitos. Minum air hangat setelah makan dapat membantu mencerna makanan menjadi lebih baik. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos, karena minum air hangat setelah makan tidak memiliki efek langsung pada pencernaan makanan. Pencernaan makanan dipengaruhi oleh enzim dalam saluran pencernaan dan proses alami tubuh. Suhu air tidak mempengaruhi sistem pencernaan. Mencuci tangan dengan sabun dan air adalah cara yang efektif untuk menghilangkan kuman dan mencegah penyakit. Fakta atau mitos? Jawabannya fakta, mencuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik adalah langkah penting untuk menghilangkan kuman dan menjaga kebersihan tangan. Ini adalah tindakan yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit. Menggunakan ponsel selama pengisian daya dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran. Fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Menggunakan ponsel saat mengisi daya secara umum tidak menyebabkan ledakan atau kebakaran. Ponsel modern dilengkapi dengan mekanisme keselamatan yang melindungi dari overcharging. Namun, selalu disarankan untuk mengikuti pedoman produsen ponsel untuk menghindari risiko kebakaran. Pertanyaan berikutnya, makan malam membuat tubuh Anda menjadi gemuk. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Kenaikan berat badan terjadi ketika asupan kalori secara keseluruhan melebihi pengeluaran kalori. Makan malam tidak secara langsung memengaruhi peningkatan berat badan, tetapi jenis dan jumlah makanan yang kamu konsumsi. Makanan pedas dapat meningkatkan metabolisme dan membantu membakar kalori lebih cepat. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Makanan pedas, seperti cabai, mengandung senyawa bernama kapsaicin yang dapat meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan laju metabolisme sementara. Namun, efek ini hanya bersifat sementara dan tidak signifikan dalam membakar kalori. Mandi setelah makan dapat menyebabkan keram atau serangan jantung. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Mandi setelah makan tidak menyebabkan keram atau serangan jantung. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara mandi setelah makan dengan kondisi tersebut. Namun, setelah makan berat, beberapa orang mungkin tidak nyaman ketika mandi karena aliran darah diarahkan ke sistem pencunaan. Menggunting rambut secara teratur membuat rambut tumbuh lebih cepat. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Menggunting rambut tidak mempengaruhi laju pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut terjadi di akar rambut di dalam kulit kepala, sedangkan potongan rambut hanya mempengaruhi bagian yang terlihat. Menggunting rambut secara teratur hanya membantu menghilangkan ujung rambut yang rusak dan memberikan tampilan rambut yang lebih sehat. Duduk dengan kaki terlipat atau bersilangan dapat menyebabkan varises. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Varises biasanya disebabkan oleh faktor genetik, kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, atau pekerjaan yang membutuhkan berdiri lama. Duduk dengan kaki terlipat atau bersilangan tidak secara langsung menyebabkan varises. Otak manusia menghasilkan daya listrik yang cukup untuk menyalakan lampu kecil. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan mengoperasikan jaringan saraf yang rumit. Sel-sel saraf dalam otak menghasilkan sinyal listrik yang mentransmisikan informasi di antara neuron. Meskipun daya listrik yang dihasilkan oleh otak sangat kecil, perkiraan teoretis menunjukkan jika semua neuron beroperasi bersamaan cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Soal berikutnya. Semut dapat mengangkat beban hingga 50 kali dari berat tubuhnya. Fakta atau mitos? Benar? Jawabannya fakta. Meskipun semut terlihat kecil dan lemah, mereka memiliki kekuatan yang mengagumkan. Proporsi ukuran tubuh semut membuatnya memiliki kekuatan relatif lebih besar. Mereka dapat mengangkat dan membawa beban yang jauh lebih berat hingga 50 kali daripada berat tubuh mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk menguji pengetahuan dan membedakan antara fakta atau mitos. Dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe.